Hadirin hadirat yang kami muliakan Sampailah pada puncak acara yang kita nantikan bersama Fatwa amanah dan doa restu Khadratul Mukarram Kanjeng Romo G.H. Abdullatif Majid R.A Pengasuh Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munadhara Kepangkuan Khadratul Mukarram Kanjeng Romo G.H. Abdullatif Majid R.A Kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang terhormat Para bapak olim ulama Yang terhormat para bapak tamu undangan Yang terhormat Para tokoh-tokoh masyarakat Tokoh adat Tokoh maja atau pemuda Baik hadir di masjid sini Atau yang berhalangan hadir Yang terhormati Para pramu perjuan waidiyah Yang terhormati Kota kebuatan bitar Kejamatan Desa dan imam jamaah Yang menjamah Sekalipun bitar Dan sekitarnya yang hadir Mujahidin wal mujahidat Yang kami hormati Panitia, pendenggara Dan protokol yang kami toati Alhamdulillah Kita penjatkan puja dan puji Tasyakur Kehadrut Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana di malam hari ini Kita mendapat taufik dan hidayah Dari Allah Sehingga kita bisa melaksanakan Mujahidah Rubu Usanah Kota kebuatan bitar Mudah-mudahan Mujahidah ini Betul-betul Diriblui Allah Dan diberi barokah Manfaat yang sebesar-besarnya Salawat dan salam yang sebaik-baiknya Mudah-mudahan Dilimbah ruahkan Kepangkuan Beliau Rasulillah Sallallahu alaihi wasalam Wa alihi ba'asabihi Wa zuriyatihi Wa jamil aqtab Min awalihim ila akhrihim Khususnya Beliau khawtu hadas zaman wa awanih Basairi ahbab Billahi rajaullahu ta'ala anhum Wa a'ada alayna min barakatihim Wa syafaatihim wa karamatihim Wa amaddana bi amdatihim Kama yalukubhika Wabhim amin ya rabbal alamin Dengan harapan mudah-mudahan Beliau beliau tersebut Senantiasa Menjangkong doa dan restu Kepada kita bersama Sehingga Acara ini khususnya Dan percumaan kita Secara umum Tidak akan lama lagi Diijibaya Allah SWT Sehingga umat dan masyarakat Termasuk diri kita Keluarga kita Dan anak-anak kita Berbundung-bundung Kembali kepada Allah SWT Para hadirin hadirat yang kami hormati Rasulullah SAW ini Diutus Ke dunia Untuk menyemurnakan Akhlak-akhlak yang kurang bagus Menjadi akhlak yang bagus Baik akhlak itu Berkaitan Dengan Kita sesama kita Atau dengan diri kita sendiri Orang tua Masyarakat Kepada Rasulullah SAW Bahkan akhlak Kepada Allah SWT Kalau kita bicara akhlak Allah pun sudah Mendawakan Lakotkan alakum Fi Rasulullah Uswatun Ahasana Sungguh Bagimu Pada diri Rasulullah SAW ini Ada contoh yang baik Maka Kalian takakan Kepada Aisyah Bagaimanakah Akhlak Rasul itu Akhlak Rasul itu Al-Quran Di segunia akhlak itu apa sih Akhlak adalah Satu sikap moral Sikap mental Kecendungan orang hati Untuk melakukan sesuatu Jika orang ini Melakukan sesuatu yang baik Maka dikatakan Akhlaknya baik Jika orang itu Melakukan perbuatan Baik ucapan Tindakan Jelek Dikatakan Akhlaknya jelek Akhlaknya ada yang bersifat moral Ada bersifat Perintah Baik larangan Maupun Ibadah Maka Akhlak adalah Kesendungan Melakukan Kebaikan Baik itu bersifat Mural Orang Jawa Menakan Tautokromo Atau akhlak yang bersifat Ubudiah Langsung Mida sholat Maka akhlak kepada Allah Adalah Tawadok Bukan Tawadok Memang kita itu rendah Daripada Allah Kita memang ada Dibikih Dibikihkan Tawadok Tapi kalau Tawadok itu Hanya Diartikan Harfiah Berendah Ini Dikatakan Di dalam Malah Dikatakan Takabur Karena orang yang Berendah itu Orang yang tinggi Kalau orang itu Rendah Orang itu Tidak perlu Merendah Maka Jika aku Tak medun Maka anda Mengaku Tinggi Maka Bahwa kita itu Merendah Tapi tidak Merasa rendah Orang itu Takabur Orang Merendah Dengan orang Merasa rendah Itu berbeda Ini Kalau kajian Lebih mendalam Tentang Tawadok 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 Bukan apa yang Kita lihat Berjalan Munduk-munduk Ucapnya Indah Ditingkat orang tua Bukan Tawadok Atau amal baik Tawadok Munduk-munduk Menghormat Tapi Kalau itu Tidak tumbuh Dari Iman Kepada Allah Genar Ikhlas Orang itu Tidak Tawadok Karena Perbuatan itu Walaupun Doiriyah Merendah Tapi Tidak Perbuatan Baik Sejumlah Dia Berubah Itu Ada Yang Mendorong Bukan Karena Allah Supaya Dikatakan Orang Yang ahli Tawadok Orang Dikatakan Ahli Merendah Maka Orang Itu Bukan Tawadok Lagi Karena Orang Yang Beramal Tidak Ikhlas Itu Jelek Maka Tadi Orang Yang Melakukan Jelek Akhirnya Akhlak Jelek Maka Orang Akan Hakikat Akhlak Itu Makhlis Kalau Tidak Ikhlas Tidak Bisa Orang Tidak Akhlak Anda Memberikan Sodak Pada Seseorang Kemudian Niatnya Supaya Anda Dikatakan Orang Sodak Maka Ini Amal Sodak Lagi Ini Ria Ya Ikh Ria Itulah Kitab Akhlak Maka Kalau Orang Orang Imannya Bagus Maka Ada Keceritaan Rungan Karena Dia Sadar Bahwa Allah Itu Tuhan Kita Dan Memeritakan Kita Berbuat Baik Maka Orang Itu Akan Berbuat Baik Akhlak Belum Dapat Dilihat Sebelum Orang Itu Berbuat Tapi Orang Yang Berbuat Baik Itu Juga Belum Tentu Akhlak Baik Orang Yang Akhlak Baik Sebelum Berbuat Belum Dapat Dikatakan Akhlak Baik Karena Akhlak Itu Indikasinya Adalah Amal Jika Orang Beramal Termasuk Ucapan Yang Sepuntanitas Berhubungan Dengan Orang Lain Termasuk Gak Enaknya Sendiri Tidak Menurutkan Orang Lain Menghormat Itu Akhlak Tapi Sebelum Berbuat Orang Itu Tidak Tampak Akhlak Berdan Jelek Seandainya Orang Berbuat Baik Ini Secara Zuhiriyah Bisa Dekatkan Akhlak Baik Akhlak Kepada Allah Dia Al-Ibadah Dia Tawadu Kepada Allah Merendahkan Tazul Dan Inkisar Jawaban Allah Ini Akhlak Kepada Allah Orang Berdoa Tidak Dengan Rasa Tazul Dan Inkisar Itu Tidak Berakhlak Darban Allah Maka Doanya Ya Tidak Akan Dikabulkan Karena Dengan Akhlak Yang Sangat Jelek Dan Orang Yang Zahing Kisar Dengan Ucapan Tindakan Tapi Tidak Lillah Maka Juga Bukan Akhlak Lagi Karena Tungguh Bukan Karena Kesadaran Kepada Allah Alis Perintah Perintah Allah Para Bapak Para Ibu Akhlak Adalah Sikap Mural Yang Dilahkan Seseorang Baik Ketika Dia Beramal Baik Amal Jelek Atau Amal Baik Amal Salihah Atau Kobihah Maka Jiwanya Adalah Akhlak Dan Akhlak Itu Cerminan Daripada Aniyah Niyah Cerminan Daripada Keimanan Seseorang Jika Imannya Bagus Maka Niatnya Ibadah Mukhlis Jika Imannya Jelek Dia Tidak Akan Jadi Mukhlisin Dia Salat Pun Paling Paling Dia Doa Pun Ingin Beri Kaya Bisa Nyaur Utang Maka Ini Semua Palsu Indal Arbabil Ma'arif Para Bapak Para Ibu Yang Gormati Kita Pengal Maidiyah Berpuluh Tahun Yang Dibahas Adalah Soal Wusul Pada Allah Di dalam Wusul Ada Iman Yang Tinggi Di dalam Iman Itu Ada Akhlak Yang Karimah Dan Akhlak Karimah Itu Al-Quran Aisyah Aisyah Dikatakan Ya Aisyah Bagaimana Akhlak Rasulullah Beli Adalah Yang Bagus Akhlak Rasul Adalah Al-Quran Maka Rasulullah Tidak Akan Melakukan Sesuatu Pun Yang Tidak Dengan Satu Cerminan Dan Tuntunan Al-Quran Baik Itu Hubungan Dengan Ubudiyah Langsung Maupun Sikap Mural Termasuk Tawaduk Tazolul Tazolum Diharapan Allah S.W.T Termasuk Lilah Karena Lilah Juga Perintah Allah S.W.T Para Bapak Para Ibu Yang Ngormati Kita Sepengamal Sudah Bertahun Zaman Bahaya Masjid Dan Kalau Tidak Salah Di Blitarni Yang Paling Tua Adalah Di Desa Jinglong Sini InsyaAllah Di Dukuh Mending Dimana Dulu Ada Namanya Almarhum Pak Fadlan Ini Yang Pernah Riyadhah Di Dunglo Ini Santrim Bahas Masjid Yang Pertama Berbulan Bulan Dia Riyadhah Dunglo Dan Dia Kuat Hanya Mangan Air Raja Empat Puh Hari Itu Kuat Paling Paling Kopi Itu Diberi Ayah Saya Ini Membawa Hidah Dari Sini Maka Mending Ini Atau Di Singlong Ini Pengamal Yang Tertua Ya Di Daerah Militar Ada Dari Sini Para Bapak Para Ibu Yang Hormati Dengan Demikian Berarti Pengamal Yang Demikian Penama Yang Sangat Senior Yang Kajian Adalah Usul Kepada Allah Apakah Sudah Betul Kita Usul Usul Dalam Arti Kol Belum Syahda Atau Af'al Amaliyah Jadi Kalau Syariat Af'al Amaliyah Tindakannya Semestri Amal Semua Terminan Kehidupannya Akan Dari Baik Indallahu Warusulihi Sallallahu Sallam Baik Itu Berinteraksi Berhubungan Masyarah Dengan Tetangga Dengan Orang Tua Anak Pada Bapak Pada Ibu Atau Ibu Bapak Kepada Anak Anak Harus Berakhluk Karimah Kepada Bapak Apak Apak Pun Juga Harus Berakhluk Karimah Kepada Anak Semua Dituntut Dengan Akhluk Yang Bagus Karena Tindakan Interaksi Ini Semua Dibernahkan Al-Quran Dan Apa yang Dibernahkan Al-Quran Semua Manusia Khususnya Sudah Beriman Ini Harus Melaksanakan Berarti Semua Harus Berakhlak Berakhlak Itu Terhadap Siapa Kepada Allah S.W.T Pada Para Nabi Nabi Para Malaikatnya Ya Pada Masyarakat Pada Orang Tua Pada Anak Istri Keluarga Pada Negara Bahkan Kepada Makhluk Pada Akhlak Itu Seluas Sikap Interaksi Dua Makhluk Yang Berhubungan Itu Akhlak Bahkan Makhluk Kepada Kholik Pada Bapak 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 Apakah Sekarang Satu Pertanyaan Kita Sudahkah Lillah Billah Kita Itu Terpatri Fiyai Makanin Wasa'atin Lam Khatin Banafasin Alakul Bina Di hati Kita Atau Hanya Sekedar Ilmu Dan Wacana Seperti Kita Itu Dulu Belum Menalwa Itu Ya Asyadu Allah Wacana Seperti Kita Percaya Mobil Baik Wacana Tapi Kita Tidak Memiliki Mobil Itu Sendiri Kita Bisa Menceritakan Mobil Harga Sekian Terbaik Sekian Tapi Kita Bisa Menceritakan Iman Islam Ikhsan Tapi Kita Tidak Meliki Hanya Transformasi Ilmu Ta'limul Ilmi Bahkan Ta'limul Riwayatul Ilmi Memberitahu Tentang Riwayatul Ilmu Belum Sama Ada Ilmu Itu Sendiri Pada Hanya Adat Mari Kita Koreksi Perjalan Bukan Sekedar Gerakan Seperti Gerakan Sosial Kemasyarakatan Takkan Menyaut Politik Seperti Tati Sebut ISIS Dan Sebagainya Tadi Tapi Perjuangan Untuk Diri Kita Sendiri Menurut Pada Allah Yang Ada Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Yang Apakah Ada Atau Ingat Saja Kepada Allah Tidak Pernah Walau Kita Sering Menyampaikan Tentang Perjuangan Dan Ajaran Waidiyah Mengapa Ini Bahkan Bukan Hanya Kita Seluruh Mat Islam Karanya Istighol Pada Kajian Kajian Seperti Ayam Di Atas Lumbung Badi Tapi Mati Kelaparan Orang Yang Biasa Mengaji Bahkan Anak Ikiyai Di Pondok Menengkang Pondok Pesantren Tapi Dia Tidak Dapat Apa-apa Sedangkan Mungkin Muridnya Yang Diajar Justru Nanti Yang Diterima Allah Subhanahu Kita Kita Sama Kita Memperjuangkan Soal Akhlak Kepada Allah Pada Rasulullah S.A.W. Ikraman Wata Ziman Itu Juga Akhlak Kalau Itu Diniat Lillah Kalau Tidak Riyah Ikraman Wata Ziman Lahiriah Tapi Riyah Ya Bukan Ikraman Wata Ziman Lagi Lahiriah Mungkin Ikraman Wata Ziman Lahiriah Tapi Akhlak Tidak Karena Tidak Ada Niat Menghormat Hanya Lesannya Yang Mengatakan Hormat Sedangkan Akhlak Itu Adalah Di Hati Indikasinya Adalah Af'aliyah Amaliyah Akhlak Itu Adanya Di Hati Iman Adanya Di Hati Indikasinya Bisa Dilihat Dari Sepak Terjang Orang Itu Baik Orang Berucap Beramal Baik Untuk Dirinya Sendiri Untuk Orang Lain Baik Itu Beramal Untuk Menolong Orang Lain Atau Beramal Kepada Allah Inilah Para Dadul Sudah Saatnya Bagaimana Kita Dengan Anak Kita Apakah Kita Jumlah Contoh Contoh Yang Baik Kepada Anak Kita Kecontohan Itu Apakah Sebelum Kelahirannya Atau Setah Lahirnya Semua Itu Akan Berkaitan Karena Akhlak Adalah Jiwa Jiwa Tidak Kenal Sebelum Dan Setah Lahir Badan Watak Yang Kenal Lahir Jiwa Itu Tidak Menelahir Yang Menelahir Adalah Badan Itu Para Hati Atwati Yang Gormati Maka Sejujurnya Jiwa Itu Usianya Sama Karena Dikatakan Zaman Azali Alastu Bi Robikum Wahai Jiwa Jiwa Apakah Kau Iman Pada Allah Jadi Jiwa Sudah Ada Yang Tidak Ada Jasad Kita Yang Perlu Lahir Ke Dunia Adalah Jasad Jiwa Kita Usianya Tua Sekali Sama Hanya Kita Oleh Allah Ditutup Ingatan Kita Hilang Jika Jika Seseorang Dibuka Ada Satu Riwayat Seseorang Pernah Dibuka Oleh Allah Ingat Ketika Masih Kecil Betapa Dia Sakitnya Dulu Orang Tua Kalau Nulang Nain Di Lodak Jejeli Iya Seseorang Sekodulat Karu Gedang Kepok Legak Nangis Malas Disebuli Menangis Legak Nangis Gak Mereku Dilep Dilep Makanan Ada Orang Pernah Diberi Ingat Itu Betapa Sakitnya Ketika Bayi Itu Untung Kita Itu Lupa Ketika Kita Kecil Di Lodak Ibu Padahal Ibu Kita Tidak Menyiksa Karena Kasih Sayang Ditangis Anak Ketika Dilodak Kok Nangis Nasinya Gak Mau Masuk Maka Ditangis Sambil Nangis Lodak Ketika Gak Bisa Napas Ngedot Ngedot Itulah Masuk Makanan Ibu Ibu Yang Tua Tua Mesti Tahu Bila Saya Gak Ngerti Jadi Kalau Gak Nangis Ditangis Nangis Sebuah Bully Itu Tau Lep Dilep Tua Gak Nangis Mangap Mangap Nangis Mangap Mangap Nyebut Ampekan Nyebut Ampekan Ngedot Karena Saya Menangis Ibu Saya Nandu Ilang Adik Saya Dilep Saya Tahu Saya Teringat Para Adik Nantor Yang Gormati Karena Itulah Mari Kita Pengalaman Kita Koreksi Ketanya Al Amal Asharul Iman Amal Itu Asarnya Iman Kalau Amal Bukan Dari Iman Ya Bukan Amal Lagi Af Aliyah Perbuatan Saja Kita Sholat Bukan Karena Iman Dalilah Ya Bukan Sholat Ya Itu Namanya Fi'lus Sholah Bukan Kiyam Sholah Maka Misalnya Di Fikih Bukan Fi'lus Sholah Kiyam Sholah Mendirikan Sholat Dengan Niat Ibadah Tapi Hanya Berbuat Cendak Cenduk Misalkan Orang Tidak Niat Tengok Cendak Tentuk Ya Bukan Kiyam Sholah Fi'lus Sholah Bukan Amal Lagi Maka Amal Itu Mari Berhadir Kalau Tidak Bagaimana Kita Sendiri Akhaknya Baik Akhak Ada Jiwa Bukan Perbuatan Perbuatan Ada Tindakan Tindakan Baik Dan Jelek Itu Kalau Yang Sifatnya Mubutiyah Itu Dicerminkan Di Al-Quran Tapi Ada Suatu Tindakan Masyarakat Yang Tidak Dituntunkan Oleh Al-Quran Jadi Kadang-kadang Satu bangsa Mengatakan Ini Baik Bangsa Lain Yang Jelek Satu Contoh Kalau Di Kita Di Tanah Jawa Itu Akhlak Sangat Tinggi Dalam Sikap Berlakunya Seorang Anak Muda Pada Orang Tua Dengan Orang Arab Dimana Islam Itu Sendiri Datang Itu Apis Sini Orang Arab Itu Biasa Dengan Nyalukan Cancane Ya Alih Jangan Jangan Omong Omong Tapi Orang Jawa Tidak Tawa Itu Halus Nyujuk Dengkul Delamaan Kenapa Ini Tinggalan Orang Hindu Lihat Aja Lihat Di Parwati Lihat Di Siwa Itu Contohnya Bahkan Perkawinan Yang Pakai Itu Itu Ngal Hindu Semua Peng Arab Tidak Kenal Ya Barijabi Sudah Masuk Kamar Sudah Itu Orang Arab Itu Orang Arab Kulturnya Itu Malus Ini Orang Njawab Orang Nyuup Tangan Nyuup Tangan Tapi Jangan Nabi Juga Terjadi Orang Yahudi Itu